Halo 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 kembali dengan saya disini di channel Otomatik Bali Wuling motor makin mantap menghadirkan calon kendaraan terbarunya yang berjenis MPP Setelah merilis sketsa desain siluet, Wuling kemudian mempertegasnya melalui desain tiga dimensi calon MPP yang mereka sebut Victory Wuling Victory yang digadang meluncur dalam waktu dekat menjadi kendaraan pertama menyematkan logo baru perusahaan berwarna perak Dari tampilan depan, Victory mengadopsi desain grill sayap palkon dengan kekuatan visualnya Grill lebar menyesuaikan dengan logo Wuling Global Tak ketinggalan lapisan chrome makin mempertegas sayap pulung palkon Lampu depan tipe split memiliki bentuk berbeda LED, DRL, 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 DRL terinspirasi tombol peandee Serta 4 lampu yang diatur dalam matrik Sementara lampu belakang dibuat sederhana dan atmosfer Sedangkan bagian sisi bodi dibahat dengan garis siluet menonjolkan kesan atletis dan maskulin Wuling meyakinkan bahwa Victory akan hadir dengan kebaruan total Tak sekedar tampilan tetapi juga performa dan teknologi yang diusung Waktu peluncurannya sendiri diprediksi pada Juli mendatang Terima kasih sudah menonton video ini Jumpa lagi di video yang lain Channel Otomotif Bali Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini